Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini ya teman-teman berhubung masih banyak yang ingin menggunakan wifi on di rere stb maka di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial untuk wifi on kenapa teman-teman karena memang eh di update-update akhir ini ya itu semi-permanen sih semi-permanen untuk wifi offnya sehingga memang harus melakukan dua langkah untuk menonkan wifi di OpenWrt ini teman-teman sebenarnya sih kedua langkah tersebut sudah saya posting ya jadi langkah pertama itu sudah ada langkah keduanya juga sudah ada cuman mungkin teman-teman masih banyak yang bingung eh dengan caranya ya ya wajar sih karena memang tutorialnya terpisah teman-teman maka di kesempatan kali ini saya akan menggabungkan ya menyatukan tutorial tersebut eh untuk rere stb yang keluaran baru ya jadi saya anggap saja mulai dari rev22 ini ya untuk ap edition teman-teman dan juga untuk kalau limited edition mulai 24 kayaknya ya seperti itu intinya yang terbaru lah yang misalkan menggunakan tutor lain gagal ya tinggal pakai aja tutor ini teman-teman nah baik disini saya menggunakan b860h yang tentunya wifi off dan juga bisa dilihat ya di sini RAM nya bukan yang 2 giga teman-teman atau melainkan yang 1 giga nah disini tidak ada interface wireless ya tidak ada wifi disini tidak ada menu wifi kemudian disini menggunakan kernel 5.4.128 teman-teman jadi memang di kernel ini baik HG maupun tipe B sama sekali tidak bisa on wifi nah baik untuk eh tipe B dulu ya teman-teman eh saya akan coba untuk memberikan tutorial ini biar bisa wifi on dengan eh satu tutorial teman-teman nah baik pertama-tama kita ganti kernel dulu ya kita ganti kernel karena memang kernel ini tidak bisa teman-teman kemudian eh kita masuk file manager ya kita gunakan file manager untuk upload kernel kita masuk ke MNT kemudian MMC BLK 1 P4 karena saya menggunakan SD card ya teman-teman bukan yang di IMMC nah disini saya upload ya kernelnya saya pakai kernel Mas Andi Rijal ya yang versi 5.4.185 ini bisa langsung on untuk BP1 dan BP2 teman-teman jadi disini pertama-tama kita upload apa namanya kernelnya dulu ya kita upload aja semuanya oke sudah sukses terupload semua ya teman-teman kita cek dulu disini ya sudah ada selanjutnya kita masuk ke amlogic service teman-teman kemudian ke manual upload update kayak kita tunggu ya karena disini agak lama loading pada saat baru-baru kita upload kernel teman-teman nah disini sudah muncul ya kernelnya berarti 54.185 nantinya teman-teman kita langsung replace open urt kernel dan sekarang sudah mengganti kernel dan kita tunggu sampai STB ini restart otomatis temen-temen Hai jika tidak otomatis on kembali tinggal cabut kemudian pasang lagi ya biasanya sih kalau ganti kernel pertama on pasti begitu temen-temen tapi kita tunggu aja disini ya mudah-mudahan langsung on Hai sembari kita perhatikan karena disini saya menggunakan apa namanya eh koneksi kabel LAN ya teman-teman kita tunggu sampai restart ya nah sekarang sukses sukses fully update automatic restarting berarti sekarang sudah melakukan restart teman-teman kita tunggu terputus kemudian tersambung kembali apabila tidak tersambung kembali tinggal cabut adapter dan pasang lagi teman-teman nah baik sekarang sudah terputus ya dan kita tunggu beberapa saat apakah bisa on lagi biasanya sih kalau ganti kernel tidak ya tidak sepertinya temen-temen ya Oke saya cabut adapter dan pasang lagi ya nah baik setelah saya cabut adapter dan pasang kembali disini sudah muncul ya identifying kita tunggu yang ketiga kemudian terkoneksi biasanya teman-teman Oke masih identifying setelah ganti kernel ya jadi nanti sudah menggunakan kernel 54185 yang tadi 54128 teman-teman kita tunggu koneksi terakhir ya biasanya tiga kali mencoba nah sekarang sudah terhubung sepertinya Oke kita coba klik disini nah sudah bisa ya teman-teman nah disini sudah menggunakan kernel 54185 ya 54185 kemudian nah ini temperatur ini belakangan ya nanti kita urus nih temperatur karena kalau ganti kernel pakai ini memang temperatur ngaco temen-temen gak ada sekalian ya dalam satu tutorial deh nah disini belum ada Wifi tentunya temen-temen meskipun disini sudah ada ya sudah mengganti kernel ya nah ini trik uangnya semuanya sudah ada semua ya tutorialnya cuman beda tempat sih maksudnya beda video temen-temen Nah kita masuk ke folder apa kita buka file manager kemudian masuk ke folder itc kemudian cari folder modules.d modules.d ini temen-temen nah disini temen-temen tinggal bikin satu file ya new item kemudian disini pilih file kemudian disini bikin namanya 8189 eh sorry 8189 fs nah ini 8189 fs create now Oke sudah ya 818 muncul gak sih 8189 fs coba kita edit ya bisa tidak tidak bisa diedit temen-temen nah baik kita ngeditnya pakai terminal aja ya di sini kita ketikan CD dulu ya kita berada di folder root CD kemudian ketik nano nano kemudian spasi slash itc slash modules.d kemudian slash 81 sorry 81 81 89 fs enter nah disini kita ketik lagi 81 89 fs kemudian ctrl X temen-temen ctrl X kemudian tekan huruf ye di keyboard ye di keyboard ye kemudian enter nah baik kita kembali cek ya pasti sudah ada isinya temen-temen file manager kemudian itc kemudian modulus.d kemudian 81 89 fs nah sudah ada temen-temen isinya cuma seperti ini ya 81 89 89 fs juga nah baik sekarang langsung kita restart temen-temen ribut nah kita tunggu sampai on lagi insyaallah Wifi nya sudah muncul nah kita tunggu nah setelah itu kita langsung fix temperatur temen-temen gampang kok cara fixnya sekalian ya Hai Oke sekarang sudah terputus dan kita tunggu sampai terdeteksi lagi nah sekarang sudah terdeteksi kembali kita tunggu sampai on dan mudah-mudahan langsung on Wifi biasanya langsung sih Oke kita tunggu masih identifying kedua kedua pertama kedua kali sudah kemudian kita tunggu lagi nah ini yang ke-3 apa yang kedua ya yang kedua Oh yang kedua berarti tertunggu yang ketiga Hai langsung terkoneksi Hai Nah sekarang yang ketiga yang ketiga tunggu masih resolve IP nah disini ini langsung ada yang baru nih temen-temen rere stbx wifi ya Nah coba kita cek wifinya pasti dari sini nih Hai pasti dari sini karena saya bukan dukun ya jadi saya tidak pakai jampi-jampi buat nah ini sudah ada temen-temen wireless tadi rere stbx nah ya bener rere stbx jadi seperti itu cara aktifkan wifi ya ya udah udah ini sekalian deh untuk fix temperatur ya Nah disini kita cek dulu temperaturnya ya temperaturnya belum ada error yang ngaco enggak ada disini jadi kita masuk dulu ke sistem temen-temen sistem kita jadi metodenya begini ya metodenya begini kita buka terminal nah di terminalkan temperatur kita kedetek temen-temen berarti script di terminal script untuk terminal enggak ada masalah ya bisa ngedetek temperatur berarti ada script di luar atau luci yang tidak cocok ya dengan kernelnya Nah baik kita akan langsung copy ya kita copy ke file manager dulu ya temen-temen kemudian ke itc folder itc ya kemudian Scroll ke bawah sampai ketemu file Cisco Cisco mana ya Cisco nah ini Cisco Cisco kemudian Scroll lagi ke bawah temen-temen Scroll ke bawah kita cari bagian temperatur ya kita copy saja temperaturnya karena saya enggak hafal jadi cukup langsung copy ya mana sih temperatur 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 Hai disini prosesor arsitektur prosesor kemudian kita Scroll kebana ini temen-temen kita pakai disini kan ada dua sistem pendeteksi temperatur nih ada HW mont kemudian ada thermal thermal kemudian ya udah kita pakai thermal ya temen-temen kita copy dalam tanda kutipkan yang ada nih slash basis slash class slash thermal slash thermal under course on 0 slash temp nih kita copy copy aja di seperti ini kemudian kita masuk ke folder luar ya ke folder usr temen-temen usr kemudian ke folder lip kemudian ke folder luar kemudian ke luci kemudian ke controller kontrol enggak ya coba ya controller kalau tidak salah nah ini ada temp.lua temp.lua nah disini kita edit temen-temen edit ganti semuanya menjadi yang kita paste tadi paste kemudian masih ada di sini yang dalam tanda kutip ya paste lagi kemudian terakhir kayaknya nih terakhir paste lagi Oke ini ada spasi ya coba kayak kontrol saya dulu disini ya sini tidak boleh ada spasi ya kalau disini harus ada spasi ya temen-temen nah kita paste Oke jadi sudah sudah semua ya sudah pakai thermal 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 keh langsung save coba kita ke depannya overview Apakah temperatur keluar atau tidak Hai Nah coba saya clear kc temen-temen clear kc belum juga ya Hai belum juga sekarang rilis ram belum juga ya belum juga sekarang open new tab Hai 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 nah berarti ini masih belum cocok ya temen-temen jika masih belum cocok langsung lagi kita kita ubah file manager kemudian ke ITC cari Cisco tadi kan kita pakai yang thermal ya temen-temen cari Cisco mana nih Cisco kemudian kita Scroll lagi ke bawah cari untuk script temperatur ya temperatur mana tadi 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 nih Nah ini tadi kita pakai thermal thermal zone ya temen-temen Hai coba kita pakai yang Hai diatas kelas HW mon HW monol tem 1 copy eh sorry huruf T nya nggak ikut sampai huruf T copy lebih kemudian kemudian kita kembali lagi ke jauh juga ya perjalanan user live kemudian luas kemudian luci kemudian controller kemudian temp.lua mana nih temp.lua kita edit kita pakai advance editor ya biar tapi ngaco sih coba ya kita rubah gedein lagi Nah ini kita ganti lagi pakai hwmon ya thermal belum muncul paste lagi kemudian ini juga kita ganti paste lagi kemudian save coba langsung deh save di depan belum clear kc belum juga release ram lagi nah sekarang sudah bisa teman teman jadi seperti itu istilahnya sih jangan langsung mengalah harus berusaha jadi seperti itu teman teman sekarang sudah muncul ya temperatur tidak ada masalah lagi wifi juga sudah bisa on coba kita lihat disini wireless sudah ya nah sekarang sudah on coba kita test connect re-re stbx connect 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 kita tunggu disini ya nanti akan muncul disini teman teman eh baru save nah ini sudah muncul teman teman jadi sudah aktif ya bisa menggunakan wifi di revisi 22 dan yang akan datang insyaallah seperti itu teman teman memang ada dua memang ada dua metode sih yang pertama tadi sudah yang kedua juga sudah dan kedua metode tersebut sudah ada videonya cuman mungkin tidak mengerti ya ya salah saya juga teman teman tidak ada penjelasan sih oke terima kasih banyak untuk versi HG untuk versi HG perasaan ini sudah pernah saya share ya kernel ini sudah kok sudah sudah pernah saya share kernel ini untuk versi HG ini tidak bisa on wifi kalau hanya menggunakan dua metode ini teman teman harus nambah satu metode lagi disini ada metode satu lagi ya jadi file manager kemudian masuk ke boot kemudian masuk ke dtb kemudian masuk ke amlogic kemudian disini di rename dulu ya dtb nya sebelum atau langsung ganti ya kalau untuk pengguna HG langsung upload biasanya sih kalau di upload seperti ini langsung di rename ya langsung upload dtb HG 680p seperti ini ya meson gsp 212 coba ya kita cek dulu apakah langsung replace atau langsung membuat file lain ya mana sih gxl gxl yang 21 mana sih nah dtb 212 nah ini benar dia mengupload tapi memberi nama sesuai dengan tanggal dan jam uploadnya jadi ini tinggal di rename boleh dihapus boleh jadi seperti ini dtbx ya misalkan dtbx di okekan dulu nah cari lagi teman teman gxl nah yang ini ya 212 tinggal rename lagi hapus tuh waktu yang ada disini hapus langsung seperti ini di oke udah restart udah restart tinggal restart ya untuk HG pasti sudah bisa wifi on cuman itu oke terima kasih banyak udah terlalu panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amat hubungi Terima kasih.